Intro Puluhan siswa-siswi SD Negeri Tretep menyambut kedatangan Bupati Temanggung, Ibu Ketua Penggerak PKK, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, beserta Kepala Puskesmasa Kabupaten Temanggung. Acara ini dimeriahkan pula oleh beberapa tarian khas temanggung yang dibawakan oleh para perawat yang berdinas di Puskesmasa Tretep. Dikarenakan banyak masyarakat Tretep sulit menemukan bidan untuk bersalin pada malam hari, akhirnya camat beserta Kepala Puskesmasa Tretep membuat program tata laksana persalinan normal 24 jam. Program ini dilakukan agar dapat melagayani warga secara 24 jam yang ingin bersalin. Ketua PKK Kabupaten Temanggung, Denti Eka Widi Pratiwi, dalam pidatonya sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Tretep, khususnya pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas Tretep. Mengingat kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat, terutama dalam mendukung kelahiran seorang bayi. Kepala Puskesmas Tretep, Dr. Sumartiono E. Di Nugroho berharap nantinya Puskesmas Tretep dapat memberikan pelayanan yang terbaik, tidak hanya di bidang persalinan namun di bidang lainnya. Puskesmas Tretep, Dr. Sumartiono E. Di Kecamatan Tretep ini semuanya sudah membangun jambat. harapannya untuk acara ini? Harapannya adalah, nanti ketepannya Puskesmas mampu meningkatkan pelayanan, tidak hanya di bidang persalinan saja, tapi di semua bidang kesehatan. Di semua kasus kesehatan, juga Puskesmas mampu menangani semua. Acara ini dibuka atau diresmikan oleh Bupati Temanggung Muhammad Al-Hadzik dan wakil Bupati Temanggung Heri Ibnu Wibowo, dengan secara simbolis memotong pitah dan dilanjutkan dengan meninjau lokasi Puskesmas Tretep. Terima kasih telah menonton!